Intro Tersesat Oh tersesat Bolehkah mandi wajib diganti dengan mandi bola Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kembali lagi di Kultum Pemuda Tercerahkan Kalau disini gak ada password gak ada apa-apanya Kita kembali lagi Dan pertanyaannya boleh bertanya tapi sopan kalau disini Yang sudah mulai tercerahkan Jangan yang tersesat-tersat nanti urusan saya sajalah Di Kultum Pemuda Tersesat Nah hari ini bersama lagi Habib Jindan Bersama guru kita dan di Yayasan Al-Fahriyah di tempatnya Habib Jindan Habib ini sudah ada satu pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Habib mengenai keikhlasan Jadi dia ingin bertanya tentang bagaimana cara menjadi orang yang ikhlas Sebab Habib beberapa tahun yang lalu saya pernah sedekah 200 ribu Dan saat itu saya ikhlas Habib Saya sudah rito Tapi tujuh bulan kemudian tiba-tiba saya merasa menyesal Karena sedekah 200 ribu Mungkin kayaknya tujuh bulan kemudian dia kena pandemi Bisnisnya berkurang Habib jadi nyesal katanya Nah apakah Allah tetap menganggap ikhlas amal kita yang seperti itu Habib Dan kemudian bagaimana cara kita menjadi seorang yang ikhlas Alhamdulillah Kita selama kehidupan kita Sepanjang kita masih hidup adalah perjuangan Perjuangan untuk mempertahankan iman kita Taguah kita, istigamah kita Perjuangan untuk menguasai keikhlasan kita Tetap menjaga diri kita untuk ikhlas Dan cirinya orang yang ikhlas adalah selalu takut riak Tau gak apa itu riak? Al-ikhlas amal lillahi wahdah Ikhlas artinya amal murni hanya untuk Allah saja Beramal cuma buat Allah Bukan buat yang lain Bukan buat makhluk, bukan buat manusia, bukan buat pujian Bukan buat follower, bukan buat penghormatan Bukan buat like Bukan juga buat subscriber, bukan juga buat dipuji Bukan juga buat partai, bukan juga buat politik Bukan tahta, bukan harta, untuk Allah saja doang Beramal untuk manusia Beramal untuk selain Allah Untuk hal-hal yang fana Beramal untuk artinya itu riak sebenarnya itu Kebalikannya ikhlas Dia beramal, pengen dilihat manusia Kayaknya kalau Allah doang yang lihat, kayak kurang gitu Allah doang yang lihat, wah gak cukup Orang mesti lihat, orang mesti tahu Allah doang yang tahu, kurang, manusia mesti tahu Allah doang yang dengar seberamal, kurang, gak cukup Pandangan manusia lebih keren dari pandangan Allah Ta'ala Ada orang riak, orang yang paling bodoh Merasa tidak cukup dengan pandangan Allah Sehingga dia masih perlu dan butuh kepada pandangan manusia Kesian Yang semacam ini Dan selama hidup kita pun juga Perjuangan, perjuangan sepanjang hidup kita Untuk ngobatin diri kita dari sifat riak tersebut Dan cirinya orang yang ikhlas Adalah dia selalu takut akan riak Dan ciri orang yang riak, merasa dirinya sudah ikhlas Merasa dirinya aman, saya gak mungkin riak Ini orang riak kayak begitu Tapi orang yang ikhlas selalu takut riak Selalu takut riak Dan orang yang riak itu selalu merasa dirinya sudah ikhlas Dan sebisa mungkin dalam setiap amalan kita Kita intropeksi diri Menjaga diri untuk ikhlas Cukup sebuah hidayat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keinginan kita untuk mengikhlaskan diri kita dalam beramal Itu sudah sebuah hidayat yang besar Tinggal kita tuntut Setiap harinya seperti apa Ciri ikhlas itu juga Ketika dia beramal Gak peduli dengan pujian orang La bil madih tafrah Wa la tata'ak minazam Jangan girang Kalau dipuji Jangan marah Kalau dimaki Jangan girang kalau dipuji Dipuji orang Jangan girang Dimaki juga jangan sedih Kan kita untuk Allah beramal Jadi bukan untuk pujian manusia Dan cirinya orang yang riak Makin dipuji makin semangat Kemudian kalau dicaci Makin kendor semangatnya Makin lemes Makin depresi Makin sedih Jangan Apa namanya Marah kalau dicaci Jangan juga gembira Kalau dipuji Biasa-biasa aja Dan harus ini gak Harus sembunyi-sembunyi Itu cara yang paling aman Cara yang paling aman Untuk nyelamatin amalan kita Lebih baik Gak ada orang yang tahu Paling aman Sebab kalau udah ada orang tahu Amalan kita Ntar hati Apa namanya Disusupi dengan perasaan Awalnya dia Dia sholat Untuk dipuji orang Ini sih riaknya stadium 4 Itu seperti matahari Seperti matahari Terang-terangan dia riak Saya sholat buat dipuji Kalau gak ada orang yang melihat saya Kalau gak ada orang yang muji saya Sholatnya males Itu riak premium Ada juga yang riaknya itu pun Yang stadium di bawahnya itu Dia itu Ada orang Gak ada orang Tetap dia beribadat Tapi Kalau Apa namanya Dipuji oleh orang Dia senang Dia senang Walaupun pujiannya itu Setelah dia beramal Dia senang Kalau dipuji Yang satu lagi juga Dia tidak untuk pujian Gak senang Kalau dipuji Tapi Asal orang tahu Dia beramal Dia gembira Ini juga halus Riaknya Riaknya dia Halus Jadi betul-betul Harus berusaha Dan hati-hati Paling aman Sembunyikan amalan dia Makanya orang dulu Mereka menyembunyikan Amal baiknya Lebih daripada Kita menyembunyikan Keburukan kita Kalau sekarang Sebaliknya Sebalik Akhirnya disimpun Rapat-rapat Amalnya Disebar-sebarkan Diobrol Diobrol kemana-mana Al-Imam Syahrani Bilang Barang siapa Yang Tidak merasa Dirinya itu Bisa Hancur Gara-gara Amalan terbaik dia Makin orang hancur Parah bukan? Begitu belum mencapai level itu Artinya barang siapa Yang Amalan terbaik dia itu Dia menganggap dirinya Saya ini bisa hancur Gara-gara amalan terbaik saya Apalagi amalan yang terburuk Terburuk Sampai segitunya Jadi bisa jadi memang Ria itu muncul justru setelah dilakukan Ya doanya kita Apa namanya Kita berusaha untuk Jangan Tarkul amal Li ajlin nas ria Tarkul amal Li ajlin nas syirik Saya Mau sholat Tapi takut ria Udah gak jadi sholat Saya mau ibadat Mau sedekah Tapi takut ria Udah gak jadi sedekah Maunya syautan Emang begitu Jadi Bagaimana Saya tetap Ria Beramal tetap Tetap beramal Walaupun ria Tetap beramal Dan berjuang Untuk berusaha ikhlas Jangan tinggalkan amalan Apapun Tetap beramal Enggak ikhlas Enggak apa-apa Tetap berusaha Untuk ikhlaskan diri Belajarnya justru dengan beramal Belajarnya dengan beramal Jangan ditinggal sama sekali Insya Allah Allah bimbing Karena niat itu ya Karena Tadi bilang Niatnya aja itu Kalau sudah niat aja Sudah itu Pertanyaan ini Pertanyaan ini pun juga Ada hidayat Udah hidayat Dia mencari Mencuri Uruh Ibadat Ya ini keikhlasan Ini ada pertanyaan Pertanyaan Dan Perjuangan Untuk mengikhlaskan diri Ampe usia Ampe lanjut usia Masih tetap Ampe udah 60 tahun 70 tahun 80 tahun 90 tahun Ampe udah mau mati Tetap Mencari keikhlasan tersebut Selalu pencarian Mudah-mudahan Allah Ta'ala Pertemukan kita Dengan keikhlasan Amin Dan itu tadi Habib juga Dia baru Muncul itu Setelah Beberapa bulan Jadi mungkin juga Melupakan bisa jadi Setelah kita amal Kita lupakan Itu bisa jadi ini Lebih baik begitu Ketika Orang Kita diajarkan untuk Melupakan Kebaikan yang kita buat Dan mengingat Dosa yang kita buat Dan kita diajarkan Melupakan Dosanya orang lain Kejahatan orang lain Dan mengingat Kebaikan orang lain Masya Allah Ini kan kebalikannya Mustinya kita Ingatlah Dosa kita Lupakan kebaikan kita Ada pun Kesalahan orang Lupakan kesalahan orang Ingat kebaikan mereka Ini malah kebalikan Kita ingat Kebaikan kita Kita lupakan Kebaikan orang Lupakan dosa kita Ingat dosanya orang lain Ini zaman Suara wajah Fi had del gafa Muka di belakang Palak di kaki Kaki di kepala Ini zamannya begitu Zaman serbat balik Jadi ngehisap Orang lain Gak muhasabah dirinya Jadi kebalik-balik Tapi Insya Allah Tapi kalau sudah ini Kata Habib Tadi ini sudah pertanda Pertanyaan yang tercerahkan Dan ini Pertanyaan yang penting sekali Karena dia mencari Ruh dari ibadah Bukan hanya soal ibadahnya lagi Dia sudah mencari Ruh dari ibadah Terima kasih Habib Ginda Semoga bermanfaat Dan semoga bisa menjawab Dan semoga menjadi Pintu bagi dia Untuk bisa belajar ikhlas Kita akan Kembali di Konten Kultum Pemuda Tercerahkan selanjutnya Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang Boleh Tapi sopan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.